Sejak 19 hingga 28 Februari 2024, Polres Batubara berhasil mengamankan 10 pengedar, 2 pemakai dan barang bukti sabu 100 gram. Dikatakan Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayyip, capaian tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen kepolisian memberantas narkoba di wilayah hukum Batubara. Februari sampai dengan 28 hari ini, kita sudah bisa mengamankan 10 pengedar. 10 pengedar narkoba yang akan mengedarkan narkobanya di Batubara. Di sini ada barang buktinya, ada jenis sabu 100 gram, handphone, uang penjualan, dan juga barang bukti lainnya. Ini kami ingatkan kembali bahwasannya Polres dan narkoba. Sekali lagi, saya terima kasih ucapan kepada masyarakat yang sudah memberikan informasi kepada kita. Dan kita juga apresiasi kepada jajaran Satmarubah, Polres Batubara yang pagi, siang, sore, malam tidak pernah istirahat, istilahnya demikian, untuk menyelamatkan 2 depan narkoba. Ini sekali lagi, kita terus tingkatkan, kita terus koordinasikan dan komunikasikan dengan masyarakat semuanya. Melalui konferensi pers AKBP Taufik Hidayetayep yang didampingi, Wakapores Kompol Imam, Kasat Narkoba, AKP Verikus Nadi, SHMH, dan Kanit Satus, Sat Narkoba, Ibda, Cimni, Sitorus, menerangkan bahwa telah ada 12 orang yang mereka amankan, yang semuanya merupakan warga Kabupaten Batubara berinisial MF 28 tahun, AR 44 tahun, SI 25 tahun, RT 31 tahun, MR 19 tahun, WH 32 tahun, ZI 34 tahun, PA 23 tahun, ASL 27 tahun, RW 23 tahun, BLG 33 tahun, dan ALN 34 tahun. Dari Batubara, Sumatera Utara, Herman Sitorus, Aktual Online, melaporkan.